Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalam ala rasulillah Kami ucapkan selamat datang teman-teman Ikhwani wa akhwati vila Para pengunjung Dari Muslim Life Fest 2024 di ISBSD dan juga kami Ucapkan terima kasih kepada Panitia Yang telah memberikan kesempatan Untuk membuat acara seperti ini Seperti biasa insya Allah Kita akan belajar Bersama guru kita Ust. Halid Basalama Dan hari ini Kita akan mengangkat tema Pertanyaan-pertanyaan Mengenai lika-liku Dalam rumah tangga Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Di sosial media yang insya Allah Kita akan tanyakan ke Guru kita dan bisa Menjadi ilmu Yang sangat bermanfaat untuk rumah tangga Kita bersama dan tentunya mari Saya persilahkan Kepada Ust. Halid untuk Menyiapkan teman-teman Dan menyampaikan jamaah Mungkin teman-teman nanti Kalau misalnya Siapkan catatannya Dan perhatikan penjelasan-penjelasan Dari beliau Tafadol Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti Lisan kita Memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang Allah Berikan kepada kita Terutama nikmat Islam dan iman Yang dengannya tentunya Kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah Dan kita jadi punya panduan hidup Kita jadi tahu Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Dari makanan Minuman Pakaian Pergaulan Pendapatan Dan apapun yang kita butuhkan Untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dan tentunya Kita jadi punya Atau mendapatkan kebahagiaan Dengan itu semuanya Dan tidak ada orang Di kalangan manusia yang lebih sempurna hidupnya Dari seorang Muslim Karena dengan menjadi seorang Muslim Mereka betul-betul tertata Dari semua Yang bisa membuat roda kehidupan ini berjalan Di dunia mereka akan dapat panduan hidup Di akhirat mereka akan dapat surga abadi Oleh karena itu ini sebuah nikmat yang harusnya Kita bisa syukuri Selanjutnya kita panjatkan Salam hormat kita Kepada utusan Allah Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salam Sebagaimana Allah telah perintahkan kita Untuk mengucapkan Salam hormat tersebut Dengan teman-teman sekalian Saya berharap Suara ini bisa terdengar dengan baik Walaupun speakernya sedikit agak jauh Kita berharap nanti ke depannya Mungkin ada di daerah panggung Speaker yang bisa Terdengar secara langsung Jadi tidak terlalu jauh seperti ini Sehingga bisa maksimal Dalam bahasan-bahasan Dan kajian-kajian yang akan datang Baik Ustaz Seperti Tema pada siang hari ini Ustaz Melihat Mungkin Banyaknya problematik Di Keluarga rumah tangga Seperti itu Ustaz Nah ini ada Sebuah pertanyaan Yang mungkin Permasalahan ini Dikarenakan Kesibukan Seorang suami Ustaz Dalam Mencari nafkah Nah ini ada pertanyaan Dari Instagram Dari akun At housewife.byme Pertanyaannya begini Ustaz Gimana kalau suami ini Abai dalam memberikan Perhatian Ustaz Terhadap istri Jadi Meluangkan waktu bersama itu Tidak ada Dia hanya sibuk Dalam urusan rezeki Nah Apa Seorang istri itu Harus Bisa memulai Kehangatan Kepada suami Jadi Mungkin selama ini kan Istri itu pengennya Suami dulu yang mulai Nah Apakah Boleh Kalau misalnya Istri duluan yang Memulai Seperti itu Ustaz Jadi yang pertama Harus difahami Teman-teman sekalian Kita sebagai suami ini Punya Lima kewajiban Dalam rumah tangga Lima kewajiban Yang harus kita fokus Dan informasi ini Tidak harus Didengarkan oleh orang Yang sudah menikah saja Yang belum menikah pun Harusnya sudah mengetahui Jauh sebelum menikah Kira-kira nanti Kalau saya jadi suami Apa saja kewajiban saya Dan ini wajib Kita ketahui Dan Lima kewajiban ini Harus berimbang Satu sama yang lainnya Jangan Anda Atau antum Memilih salah satunya Melupakan yang lainnya Itu mungkin Saya akan jawab Dari sisi itu dulu Dari pertanyaan ini Kita akan bagi Menjadi beberapa jawaban Supaya Pertanyaan ini Bisa rinci jawabannya Jadi yang pertama Harus kita memahami Tugas-tugas Dan kewajiban kita Dalam syariat Allah Baik sebagai suami Ataupun sebagai istri Kalau sebagai suami Kewajiban dia berarti Hak istrinya Dan kalau sebagai istri Kewajiban dia berarti Hak suaminya Dan fokus saja Ke masalah itu Kalau tadi Karena yang bertanya Adalah seorang akhwat Kira-kira Bagaimana Menanggapi suami Yang hanya fokus Cari rezeki saja Sehingga Kurang perhatian Ataupun mungkin Ada kewajiban lain Yang terbengkalai Makanya saya jawab Kalau teman-teman sekalian Kita ini sebagai suami Atau yang akan jadi Suami Masih calon Karena masih bujang Misalnya belum menikah Harus memperhatikan Lima hal Kewajiban kita Yang pertama Sekali adalah Mu'ashara Bilma'ruf Yang Allah sebutkan Dalam surah An-Nisa Ayat 19 Wa'ashiruhunna Bilma'ruf Dan gaulilah Para istri itu Dengan cara yang Baik dan santun Masuk dalamnya Perhatian Masuk dalamnya Tatapan mata yang syahdu Ucapan nisan yang baik Jaman tangan yang ramah Dan Ibn Abbas Itu menitibatkan Makna Makan sama-sama Jalan sama-sama Itu keliru juga Ini juga poin keliru Di situ Tapi bagaimana Dia juga Menyempurnakan Semua itu Dengan menjalankan Semua jenis Kewajiban tersebut Jadi Mu'ashara Bilma'ruf Adalah bagian Daripada Kewajiban Walaupun Bukan berarti Selama 24 jam Kita sebagai Laki-laki Atau suami Selalu sibuk Memberikan perhatian Pada istri Sehingga Kewajiban yang lain Juga terbengkalai Akhirnya Tidak keluar cari Nafkah Akhirnya juga Tidak Hadiri Salat berjamaah Di masjid Akhirnya Tidak hadir Dalam majlis ilmu Akhirnya Tidak Silatul Rahim Atau tidak Bakti orang tua Atau tidak Jenguk orang sakit Atau tidak Berjihad Di jalan Allah Itu juga Keliru Jadi harus Betul-betul Kita itu Hakim Arti daripada Hakim adalah Bijaksana Meletakkan Segala sesuatu Pada tempatnya Itu yang dimaksud Dengan Bijaksana Jadi yang pertama Kita harus jalankan Mu'ashara Bilma'ruf Gawli dengan Cara yang baik Dan santun Bertutur kata Yang baik Yang santun Dan dalam poin ini Bukan berarti Kita tidak boleh Tegas Bagian daripada Mu'ashara Bilma'ruf Menggauli dengan Cara yang santun Adalah Ketegasan Dan bukan Kekerasan Tegas Di saat Kita butuh Menegaskan Sesuatu Jadi bisa Antum sebagai suami Mengatakan Saya tidak suka Seperti ini Saya sukanya Seperti ini Misalnya Penataan rumah Jenis pakaian Istrikah Atau ada Karakter yang Kita berharap Dia berubah Misalnya Misalnya Orangnya selalu Terlalu banyak Bertanya Selalu banyak Singgung-singgung Misalnya Yang kita tidak suka Tidak nyaman Boleh kita tegas Dalam hal ini Ini masuk dalam Mu'ashara Bilma'ruf Menggauli Dengan cara Yang tepat Dan santun Tapi tidak Boleh keras Yang boleh Tegas Kemudian Yang kedua Yang merupakan Haknya istri Kewajiban suami Adalah nafkah Nah ini tadi Yang disebutkan Mencari nafkah Mencari rezeki itu Dan nafkah ini Kita menuhi Lima hal Makanan Minuman Pakaian Tempat tinggal Dan transportasi Semampu kita Jadi berfokus Nafkah di lima hal Makanan Minuman Pakaian Tempat tinggal Dan transportasi Serta E-point ini Itu semampu suami Makin Allah Bukain rezeki Makin kita Loyal Dengan istri kita Boleh Memberikan makanan Yang lebih baik Minuman Lebih baik Pakaian Lebih baik Tempat tinggal Lebih baik Transportasi Lebih baik Kita berikan Dan memang Dia tetangga bantal kita Orang yang paling Layak Dan pantas Kita bahagiakan Ya Itu Yang kedua Nafkah Yang merupakan Kewajiban suami Berarti haknya istri Jadi gauli dengan Cara yang santun Dan Jelas Tegas Tepat Kemudian yang kedua Baru masuk kepada Nafkah Kemudian yang ketiga Adalah Hak biologis Memenuhi Biologis Istri Nah dalam hal ini Harus diperhatikan Adab-adab syari'i Seperti tidak boleh Menggauli Kemaluan istri Di saat haid Dan nifas Tidak boleh Meletakkan Memasukkan Kemaluan Kedalam Dubur istri Sebagaimana banyak Dicontohkan oleh Film-film yang tidak benar Ya Film-film porno Dari barat sana Itu semua tidak boleh Kemudian juga Harus diperhatikan Tidak boleh Ya Lupa Jangan lupa Membaca doa Yang kata Nabi SAW Kalau kalian ingin Menggauli istri kalian Maka ucapkan Lata bacalah Allah Haid dan nifas Tidak boleh Tidak boleh juga Memasukkan Atau Menggauli istri Dari dubur Kemudian Jangan lupa Membaca doa Allah Majanib Namna Syaitan Jandib Syaitan Dan ini yang disandulkan Laki-laki yang Membacanya Kemudian yang keempat Juga Kalau ingin Atau selesai Melakukan hubungan Biologis Maka yang paling Afdol Mandi Langsung Mandi junub Di saat itu Jangan ditunda Kalau teman-teman Selepas Biologis dengan istri Masih ingin Menunda Mandi junubnya Maka minimal Sekali Membersihkan Kemaluan Dan kemudian Baru masuk ke Uduk Baru tidur Boleh Sebagaimana Umar bin Khattab R.A. pernah berkata Pada saat Solat subuh Bersama Nabi SAW Dia mengatakannya Rasulullah Semalam saya Keliru Karena saya Tidur Dalam kondisi junub Tidak langsung Mandi Kata Nabi SAW Kalaupun kau harus Lakukan minimal Kamu uduk dulu Berarti maksudnya adalah Lebih afwal Mandi dulu Kemudian baru Uduk Sama juga Sabda Nabi SAW Kalau kalian ingin Mengulangi interaksi Biologis itu Uduk lah Karena uduk itu Lebih memotivasi Kalian Uduk lebih Mendorong dan Memotivasi Kalian Nah ini poinnya Jadi hak yang ketiga Adalah biologis Dengan memperhatikan Adab-adab Biologis tersebut Dalam Islam Kemudian yang keempat Adalah Perlindungan Kita harus Memberikan Perlindungan Yang tepat Buat istri Berikan dia Tempat yang Paling aman Misalnya Teman-teman Menyiapkan Di komplek Perumahan Karena di komplek Perumahan itu Ada security Ada keamanan Misal Semampu kita Kalau kita masih Malu mampu Kontrakan Kos-kosan Tidak masalah Tapi selama kita Mampu untuk Menyiapkan tempat Yang lebih layak Kenapa tidak Ditempatkan saja Di tempat yang Lebih layak Lebih pantas Nah itu yang dimaksudkan Kemudian yang kelima Yang terakhir Kewajiban suami adalah Pendidikan Mendidik istri Untuk belajar Agama Islam Terutama Berhubungan dengan Hukum-hukum Dia sebagai wanita Hukum haid Hukum nifas Hukum Menyusui Kemudian Hukum Fuku utama Yang didapatkan Kalau Dia mengerawat rumahnya Kemudian juga Menjaga amanah Harta suaminya Itu yang Difokuskan Jadi Pertanyaan pertama ini Kita jawab Dengan beberapa Jawaban Jawaban yang pertama adalah Tidak boleh Seorang laki-laki Hanya memilih Salah satu Dari lima Kewajibannya tadi Karena kan tadi Keluhan si penanya adalah Sebagaimana Hukumnya kalau suami Hanya fokus cari nafkah Sibuk Pokoknya Dari keluar rumah Sampai masuk rumah lagi Di rumah pun masih sibuk Terus telepon-teleponan Dan urus semuanya pekerjaan Sehingga istri Hanya sebagai Bunika saja di rumah Tidak pernah diajak ngobrol Tidak pernah diajak makan Sama-sama Mungkin tidak pernah Bercumbuan Dan segala macam Ini Keliru Ini satu hal yang Keliru ya Itu dari situ sisi dulu Sisi yang lain Pertanyaan tadi Yang di akhir itu Apakah Di saat suami Kurang perhatian Istri yang harus Memulainya Jawabannya Iya Tidak ada masalah Istri yang memulainya Ya Apa kira-kira Teman-teman Yang dijual oleh Maaf Saya bahasakan Pelacur Pelacur itu Jual apa Di luar sana Terutama bagi Akhwat kita Di belakang ya Coba direnungi Kira-kira Perempuan nakal itu Mereka jual apa Mereka jual Pakaiannya yang seksi Mereka jual Rayuannya Godaannya Setiap ada Tamunya datang Ke diskotik Atau ke karoki Maka yang pertama Dia tawarkan itu Jasanya Bagaimana dia Senyum Bagaimana dia Merayu Bagaimana dia Tampil dengan seksi Bagaimana dia Wangi Sebenarnya Ini semua Perangkat-perangkat Utamanya istri Tapi dipakai Oleh perempuan Yang salah Jadi harusnya Istri itu Menjadi Lebih hebat Secara Retorik Yang mereka gunakan Dalam menghibur suami Daripada pelacur-pelacur itu Memang suami Pada saat datang Dia yang sambut Dengan pakaiannya Yang seksi Dengan badannya yang wangi Dengan tutur katanya Yang santun Dengan bagaimana Dia menghibur suaminya Itu tidak ada masalah Dia memulainya Bukan sesuatu yang aib Bahkan saya pribadi melihat Justru ini Pointernya Ini Pemicu utamanya Kita bisa bayangkan Sebagai suami Pada saat kita pulang rumah Istri udah dandan rapi Udah wangi Udah bersih Menyambut dengan hangatnya Dengan senyumannya Dengan sentuhannya yang lembut Maka pasti akan Memotivasi kita untuk Mau menggaulinya Maka hiduplah Suasana interaksi Biologis Dan kemesraan Di antara mereka Maka itu memang Yang dilakukan Ini dicontohkan oleh Ummu Sulaim Dicontohkan oleh Ummu Sulaim Radiyallahu anha Ummu Sulaim Pernah Allah karuniahkan Anak Laki-laki Dari suaminya Yang bernama Abu Talha Di Di karuniah satu Anak laki-laki Dan ternyata Anak itu pada saat Lahir Sakit keras Dan Abu Talha Merasa sangat sayang Sama anak ini Karena dia sangat cinta Dengan Ummu Sulaim Istrinya Dia bangga sekali Dapat anak Dari Ummu Sulaim ini Maka dia pun Akhirnya Abu Talha ini Merasa sedih Karena anak ini Sakit Menjelang sholat maghrib Di kota Madinah Pada saat itu Maka Abu Talha Mengatakan pada Ummu Sulaim Saya ingin sholat dulu Tolong jaga Baik-baik anak ini Subhanallah Baru berapa langkah Saja Jalan Si Abu Talha Ke masjid Nabi Sulaim Ternyata Pada saat itu Meninggal anak Tadi yang kecil itu Waktu meninggal Kata Ummu Sulaim Kepada orang-orang Di rumahnya Jangan ada yang Menyampaikan Tentang Kematian Anak ini Kepada Abu Talha Kecuali saya Lalu kemudian Ummu Sulaim pun Dandan dengan Sangat cantik Di malam itu Kemudian Menyiapkan Makanan Masakan Yang paling enak Selepas Solat Isya Abu Talha Suaminya pulang Dari masjid Nabawi Menuju ke rumah Dia Ummu Sulaim Tidak ceritakan Kalau anaknya Meninggal Padahal dia Sebagai ibu Dia mungkin Lebih tersentuh Secara perasaan Karena anaknya Mati Tapi apa yang terjadi Ummu Sulaim Tidak tunjukkan itu Kepada Abu Talha Dia malah Tampil dengan Cantiknya Dengan wangihnya Dengan masakan Yang enak Dia biarkan Abu Talha Menikmati makanan Sampai kenyang Dia biarkan Abu Talha Menggauli dia Sampai puas Setelah itu Baru dia bicara Baik-baik Dengan suaminya Dia mengatakan Radiyallahu anha Bagaimana Kalau seandainya Ada orang yang Menitipkan Benda pada kita Sebagai amanah Lalu orang itu Minta kembali Maka kata Abu Talha Kita kembalikan Karena itu Haknya orang Kata Ummu Sulaim Kalau begitu Terimalah Keputusan Allah Sebagai pemilik Anak kita Dan diamanahkan Di pundak kita Dia telah mengambilnya Anaknya sudah meninggal Maka Abu Talha Berkata Kenapa Misa kau Biarkan aku Makan dengan puak Dengan kenyang Sampai kenyang Aku Menikmati Biologis Denganmu Baru kau Sampaikan ini Maka Ummu Sulaim Terdiam Setelah itu Mereka berdua Sepakat Untuk mendatangi Nabi Sallallahu Alhamdulillah Dan menyampaikan Kejadian tersebut Maka Nabi Sallallahu Memberikan dukungan Sepenuhnya Kepada Ummu Sulaim Sambil Menanyakan Apakah terjadi Interaksi biologis Di antara kalian Kata dia Iya Kata mereka Iya Kata Nabi Sallallahu Semoga Allah berkahi Maka akhirnya Ummu Sulaim Hamil Dari interaksi Biologis Malam itu Dan melahirkan Sembilan bulan Kedepan Anak laki-laki lagi Jadi Kalau pertanyaan Tadi itu Apakah memang Perempuan Harusnya memulai Jawabannya Iya Itu bukan aib Justru ini saatnya Dia menjadi Orang Atau wanita Penghibur Buat suaminya Karena ini yang halal Gitu kan Sebagaimana kita juga Sebagai suami Inilah saatnya Kita boleh menikmati Seorang wanita Dari rambut Sampai kakinya Karena memang Ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Pertanyaan berikutnya Bagaimana kalau Sebaliknya Ini ada pertanyaan Dari Instagram Dengan akun Agus Rifani Bagaimana kalau Istri sudah tidak ada Rasa lagi kepada Suami Dan istri Juga menolak Ajakan Untuk Berhubungan Nah ini kalau Ketemu kondisi seperti ini Gimana Terdengar ya Pertanyaannya Bagaimana Kalau seorang istri Sudah tidak ada Rasa suka Sama suaminya Gitu ya Betul Tadi Maksudnya apa Boleh dia ngajukan Percerian gitu Jadi Pertanyaannya ini Hanya Gimana kalau Istri ini Sudah gak suka lagi Terus suka nolak Diajak Berhubungan biologi Nah ini Was-was syaitan Was-was syaitan Pertanyaan sederhana Kenapa Si istri Sudah gak suka Sama suaminya Apa sebabnya Kalau sebabnya Karena misal Suaminya memang Jahat Tidak sholat Suka memukul Tidak menjalankan Kewajiban Tidak memberikan Nafkah misalnya Tidak melindungi Wajar Itu normal-normal Saja Karena si suami Tidak menjalankan Kewajiban Istrinya sudah gak suka Itu biasa Bahkan Kalau sampai level Si istri Mengajukan Khuluk Atau Percerian Karena memang Suaminya sudah tidak Memberikan haknya Itu boleh Itu boleh Tetapi kalau suaminya Baik-baik saja Suaminya gak ada Masalah Suaminya Soleh Baik Memenuhi kebutuhan Dia Kenapa dia Membencinya Berarti ini dari Syaitan Gak boleh Diiyakan Tidak boleh Dia mengiyakan Bisikan Syaitan Untuk tidak Melayani lagi Suaminya Karena ini haram Hukumnya Dalam Islam Kata Nabi SAW Dalam sebuah Hadith yang Suhi Kalau seandainya Seorang isteri Berada Di corong Asap Rumahnya Berada Di corong Asap Rumahnya Kemudian Dipanggil oleh Suaminya Untuk interaksi Biologis Satu melayani Suamin Maka tetap Wajib dia Untuk Mendatanginya Untuk mendatanginya Ada Kisah terjadi Di masa Aisyah Radiyallahu Anha Seorang Wanita Datang Kemudian Menemui Aisyah Dan berkata Bagaimana Hukumnya Kalau kami Tidak ada Keinginan Untuk melayani Suamin Lagi malas Lagi marah Apakah kami Berdosa Kalau kami Tidak melayani Biologisnya Kata Aisyah Radiyallahu Anha Ya Berdosa Ya Berdosa Maka Kemudian Berkatalah Perempuan Tersebut Bagaimana Kalau kami Sedang Haid Maka Nabi Maka Aisyah Mengatakan Saya akan Menceritakan Pengalamanku Kepadamu Kami Pernah Atau Pernah Satu Malam Itu Merupakan Malamku Itu Merupakan Malamku Nabi S.A.W. Datang Di musim Dingin Kemudian Beliau Tetap Makna Hadithnya Menikmati Waktu Bersamaku Dalam Sebuah Riwayat Yang Lain Kata Aisyah Radiyallahu Anha Nabi Kami Kalau Sedang Haid Dan Rasulullah S.A.W. Ingin Menggauli Salah Seorang Diantara Kami Maka Beliau Menyuruh Kami Menguatkan Kain Di Tempat Keluarnya Darah Dan Kemudian Beliau Menggauli Kami Lalu Kemudian Beliau Menggauli Kami Ya Jadi Kita Lihat Tadi Sebabnya Apa Kalau Sebabnya Suaminya Tidak Jalankan Kewajiban Bahkan Terjadilah KDRT Tidak Memberikan Nafkah Dan Segala Macam Itu Hak Dia Bahkan Dia Boleh Mengajukan Percerian Tapi Kalau Tidak Ada Sebab Maka Ini Tidak Boleh Bisa Menjadi Dosa Besar Ya Nah Ini Ada Pertanyaan Yang Kontradiktif Lagi Dari Sisi Istri Jadi Ini Seorang Istri Yang Curhat Curat Saya Suka Pake Baju Seksi Kalau Di Rumah Tapi Suami Malah Marahin Saya Ini Lucu Suami Begini Padahal Tujuannya Untuk Nyenengin Suami Jadi Dia Cerita Kalau Dia punya Baju Sebutannya Disini Dia Nyebutnya Baju Cinta Mungkin Baju Baju Yang Baju Seksi Nah Setiap Kali Dipake Suaminya Bilang Ngapain Pake Baju Kayak Gini Biasa Aja Kali Nah Ini Si Istri Ini Bingung Terus Harus Gimana Menyikapi Suaminya Ini Malah Gak Seksi Gitu Memang Agak Unik Kalau Suami Begini Tetapi Tugas Istri Adalah Mencari Ridho Suami Mungkin Memang Tipologi Suaminya Ini Tidak Suka Dengan Baju Seperti Itu Terbukti Dia Melarangnya Maka Tidak Usah Bingung Yaudah Minta Saja Sama Suami Bagi Penanya Ini Kira Kira Baju Apa Yang Kamu Suka Oh Ikutin Coba Belikan Aja Buat Saya Sehingga Nanti Suami Ini Yang Membeli Tipe Baju Yang Dia Suka Istrinya Pakai Di Rumah Apalagi Kalau Berduaan Itu Lebih Bijak Karena Umumnya Kalau Laki-laki Harusnya Suka Karena Itu Saatnya Yang Dibolehkan Dalam Syariat Untuk Melihat Wanita Dengan Baju Seksi Itulah Istri Dia Jadi Kalau Dia Tidak Suka Lihat Itu Agak Unik Dan Istri Yang Menggunakan Baju Seperti Ini Itu Bukan Hanya Sekedar Dia Pun Menunjukkan Kecantikannya Kepada Suaminya Atau Menjadi Batu Pertama Pemicu Pertama Untuk Terjadi Interaksi Biologis Yang Maksimal Itu Akan Menjadi Taming Yang Sangat Kuat Buat Suami Di Luar Rumah Kalau Kita Sudah Biasa Melihat Istri Kita Pake Baju Seksi Misalnya Kalau Di Luar Ada Orang Pake Itu Biasa Aja Buat Kita Tidak Akan Menggoda Jadi Harusnya Difahami Oleh Si Suami Tadi Tapi Mungkin Bisa Saja Kita Harus Istri Ini Harus Yang Bertanya Pekah Bisa Saja Anak-anaknya Mungkin Juga Di Depan